Oke guys, jadi hari ini gue mau ngebahas 2 smartphone cooler fan terbaru dari NYK yang menurut gue benda ini lumayan penting buat kalian terutama para gamer mobile dan bakalan berguna juga buat kalian yang sering banget main game berjam-jam tanpa takut HP kalian itu jadi cepat panas. Nah buat cooler fan-nya sendiri, disini gue dikirimin yang seri Haze H2 dan Tundra H3 dimana buat keduanya ini bakalan dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau dan gak bakalan bikin kantong kalian jebol. Oh iya, buat harga dari masing-masing cooler fan-nya tadi, ada di sekitar Rp95.000an buat si Haze H2-nya dan Rp126.000an buat yang seri Tundra H3. Dan buat kedua cooler fan-nya tadi, sebenarnya juga ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian sebelum ngebeli salah satu dari fan coolernya nanti. Nah tapi sebelum gue bahas lebih jauh lagi soal si fan coolernya ini, disini buat masing-masing kelengkapannya, yang pertama buat si Haze H2 kalian bakalan dapetin box mica kayak begini yang isinya sendiri ada satu unit fan coolernya, terus ada kabel USB Type-C, satu buku penunjuk manual, dan satu stiker magnetnya. Nah sedangkan buat si Tundra H3, disini kalian gak bakalan dapetin box mica kayak tadi, tapi buat isinya kurang lebih hampir sama aja, disini kalian bakalan dapetin satu fan coolernya, terus bracket buat penjepitnya, satu kabel USB Type-C, dan satu stiker magnetnya juga. Oke, kalau ngomongin soal unitnya, kedua fan cooler ini udah jelas punya perbedaan dari bentuk fisiknya, kalau yang Haze H2 ini punya bentuk yang lebih mengkotak, sedangkan buat yang Tundra H3, dia itu punya bentuk lingkaran yang secara look si H3 ini jauh lebih simple dari versi H2-nya tadi. Nah selain perbedaan fisik yang emang keliatan banget dari kedua unitnya tadi, sebenarnya ada lumayan banyak persamaan juga yang mereka bawa dari segi fiturnya, yang dimana buat kedua cooler fan-nya ini udah dilengkapin sama fitur RGB lighting, terus punya tiga level pendinginan yang bisa kalian sesuaiin, jadi makin kecil level yang kalian pilih, makin dingin juga si cooler fan-nya nanti. Terus disini juga ada digital display buat lihat indikator dari suhunya, punya bobot yang ringan, dan buat kedua cooler fan-nya ini juga udah silent fan, jadi nggak bakalan berisik juga pas waktu lagi kalian pake. Oh iya, buat penggunaan dari coolernya ini, disini kalian tinggal jepit aja di smartphone kalian pake bracket yang udah dikasih, tapi misal kalian nggak mau ribet dan pengen tetep keliatan simple, ya tinggal pake aja yang sistem magnetnya tadi. Oke, kalau secara spek, kedua cooler fan ini menggunakan sistem Peltier atau TEC, yang selama penggunaan gue di beberapa hari terakhir, keduanya ini punya hasil yang cukup berbeda, dimana pas waktu gue coba nyalain tanpa gue tempelin ke HP, suhu keduanya ini agak berbeda sekitar 10 derajat, jadi kalau yang HESH2 ini mentoknya itu cuma di 5-6 derajat, sedangkan si Tundra H3-nya bisa sampai di minus 1-6 derajat. Nah, kalau buat pengetesan pas main game, ini gue udah cobain beberapa kali mainin Mobile Legends dengan durasi sekitar setengah jaman, buat suhu dari yang HESH ini, dia mentok di sekitaran 10-11 derajat, padahal gue udah pake di level kipas yang paling kenceng, tapi tetep aja gue dapet kurang lebih di angka segitu. Nah, sedangkan buat yang Tundra ini, kalau pas gue pake dengan skenario yang sama, suhunya itu mentok di sekitaran 5-6 derajat, yang artinya si Tundra ini emang jauh lebih dingin ketimbang sama si HESH2-nya tadi. Dan buat pengetesannya, disini gue juga udah cobain, gak cuma sekali tapi beberapa kali, dan emang buat hasilnya sendiri, si Tundra H3 ini secara angka suhunya lebih dingin dari si HESH2 tadi. Jadi kalau seandainya gue disuruh pilih antara H2 atau H3, udah jelas gue bakalan pilih si Tundra H3-nya aja. Ya, walaupun emang secara harga sedikit lebih mahal dari yang seri H2, gue rasa selisih harganya ini udah cukup sebanding sama performa yang udah dikasih. Nah, jadi buat kalian yang emang lagi butuh sebuah fan cooler smartphone, karena HP-nya cepet banget panas pas waktu lagi main game, gue rasa kedua cooler fan dari NYK ini bisa jadi pertimbangan yang cukup oke buat kalian beli. Well, mungkin segitu aja review singkat gue buat cooler fan smartphone dari NYK ini, jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.